Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hadana lihada Wama kunnarina Tadiyalau la'an hadanallah Allahumma salli wa sallim Alaa siddhina muhammad Wa ala alihi wa sohbihi Wa manih tada bihatihi Ila yaumittin amma ta'ad Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang berbahagia Pertama, mari kita untuk selalu bersyukur Atas nikmat dan rahmat yang diberikan Allah kepada kita Yang semuanya tidak pernah bisa kita menghitungnya Maka mari kita syukuri semua itu Dengan mengucapkan kalimat utamid Alhamdulillahirrabbilalamin Tidak lupa sholawat dan salam Semoga tercurah Keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Nabi yang kita rindukan Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang insyaallah bermanfaat bagi kita bersama Ada pun judulnya adalah Hati-hati dengan hal ini Sebab sholatmu tiap hari bisa jadi tidak sah Bahkan dianggap tidak ada Apa tidak selakah kalau seperti itu Kita sudah setiap hari Sholat dalam rangka beribadah menjalankan perintah Allah Tetapi ternyata tidak diterima Bahkan dianggap tidak ada Lalu apa Sebabmu sababnya Untuk itu mari kita Dengarkan Hadis Rasulullah Yang diriwayatkan dari Imam Ahmad Sejahat-jahat pencuri Adalah orang mencuri dari sholatnya Para sahabat nabi bertanya Wahai Rasulullah Bagaimana dia mencuri dari sholatnya Beliau menjawab Ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya Hati-hati seriwayat Imam Ahmad Jadi inilah hal yang harus kita hindari Lalu bagaimana cara menghindarinya Untuk itu mari kita perhatikan Penjelasan berikut ini Pada suatu hari Seusai sholat berjamaah Rasulullah Duduk bersama para sahabat Di salah satu masjid Tiba-tiba Datang seorang laki-laki Ke sebuah sudut lain Dan langsung mengerjakan sholat sendirian Di dalam sholatnya Orang itu Rukuk dan sujud Dengan cara mematuk Atau sebentar-sebentar Karena terburu-buru Melihat hal itu Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya Apakah kalian menyaksikan orang ini? Barang siapa Barang siapa meninggal Dalam keadaan sholatnya seperti ini Maka dia meninggal Dan keluar Dari agama Muhammad Maksudnya keluar dari agama Nabi Muhammad yaitu agama Islam Nabi SAW kemudian Mengkiaskan Atau mengumpamakan Orang itu Orang yang sholatnya tergesa-gesa Kemudian rukuk dan sujudnya tidak tumulina Diibatkan seperti burung gagak Yang sedang mematuk darah Dan seperti orang lapar Yang hanya memakan seputir Atau dua putir kurma Bagaimana dia bisa kenyang? Tanya beliau Sikap terburu-buru dalam sholat Hingga merusak Gerakan Dan makna sholat Menurut Muhammad Solih Al-Munadjinas Termasuk perbuatan dosa Hal itu sama saja dengan Merusakkan Atau memusnahkan Perbuatan Tumuklinah Yaitu Kondisi tenang Atau diam sejenak Yang merupakan salah satu Rukun sholat Jadi Hal ini kadang-kadang Tidak sengaja kita lakukan Jika orang yang tidak bisa mengatur waktu Maka sangat mungkin Ia akan sholat dengan tergesa-gesa Sementara Yang dianggap disini tadi Rukuk dan sujud hanya sebentar Tanpa ada tumuklinah Atau tidak ada Ketenangan Tidak khusut Padahal di tempat itulah Saat rukuk dan sujud itulah Allah memperhatikan kita Karena dekatnya Allah dengan kita Tapi justru kita membuat Allah menjadi marah Dengan cara Tergesa-gesa dalam sujud dan rukuk kita Berikutnya Ada penjelasan yang mengatakan begini Padahal tidak ada sholat Tanpa melengkapi rukun-rukunnya Jadi dengan tidak terpenuhinya Tumuklinah Atau Tenang Sejenak Sholat bukan sekedar Tidak sah Melainkan sholat itu Dianggap tidak ada Sangat rugi sekali kita Sudah Bersusah payah Ingin beribadah kepada Allah Dengan meluangkan waktu Dengan berharap Ampunan dari Allah Dan Kasih sayang Allah Tetapi justru Jika kita mengerjakannya sembarangan Maka kita akan mendapat kerugian Allah bahkan Mengancam orang-orang yang Sholatnya seperti itu Dengan Kutukan bahwa mereka Akan celaka Ini perlu dibahatikan Sudah sholat Tapi dalam kondisi celaka Di akhirat dan di dunia Barangkali ini ada Sahabat kita Yang Sudah sholat Tetapi tergesa-gesa Sehingga ini akan Mempengaruhi Yang namanya Dosa kita Kita akan tetap berdosa terus Karena tidak ada sholatnya Karena dicuri Maka Pasalnya mengapa Kok Allah mencela Pasalnya Dengan Membuka hal tersebut Atau Tumukni Nah Mereka sudah Lalai Dalam sholat Jadi kalau kita Itu melaksanakan Rukuk dan Sucut dengan Tergesa-gesa Atau dengan Sangat cepat Tanpa ada Berhentinya Dengan kira-kira Cukup dengan Membaca Subhanallah Itu berarti Iya sholatnya Tidak memenuhi Rukunnya Sehingga sholatnya Dianggap Tidak ada Dan kita Tetap Berdosa Pertanyaan berikutnya Mengapa Allah Dan Nabi Demikian Mencela Dan Mengancam Mengecam Perbuatan itu Sampai Dikatakan Orang yang Berbuat Seperti itu Sama dengan Mencuri sholatnya Sebab Sholat adalah Hubungan Batin Antara Hamba Dan Allah Yang sangat Sakral Hubungan khusus itu Mengandung Makna Penghambaan Atau Pengabdian Dan Penghormatan Kepada Sang Pemilik Kehidupan Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Yang Maha Agung Lebih Dikuatkan Lagi Dari Rasulullah Yang Diriwayatkan Oleh Imam Atim Al-Abi Mas'udin Al-Angsuri Kola Kola Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Latuj Ziyu Solatun Layukimu Fihar Rojulu Yakni Sul Bahu Firru Kui Was Sujudi Rahu At-Tirmidhi Yang Artinya Dari Abu Mas'ud Al-Angsuri Ia berkata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Solat Seseorang Tidak Akan Sempurna Bila Dalam Rukuk Dan Sujud Tulang Punggungnya Tidak Lurus Maka Ketika Rukuk Itu Tulang Punggungnya Atau tulang Belakang kita Harus Lurus Bahkan Ada yang Mengatakan Yang Dimaksud Lurus Itu Jika Kita Meletakkan Telur Di atas Punggung Kita Maka Telur Itu Tidak Akan Jatuh Itu Pertanda Bahwa Tulang Belakang Kita Atau Punggung Kita Sudah Lurus Demikian Hal yang Sangat Penting Karena Ini Nanti Amal Ibadah Yang pertama Kali Ditanyakan Oleh Allah Adalah Masalah Solat Maka Maka Ini Perlu Kami Sampaikan Agar Saudara Saudaraku Semuanya Sahabat Youtube Semuanya Agar Tidak Melakukan Kesalahan Di dalam Melaksanakan Perintah Allah Yang Bernama Solat Lima Waktu Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Barangkali Ada Kesalahan Atau Kehilapan Itu Semua Tentu Datang Dari Kami Karena Kami Merasa Orang Yang Fakir Berahkan Ilmu Tempat Salah Serta Lupa Barangkali Ada Benarnya Itu Semua Kebenaran Datang Dari Allah Subhanahu Wata'ala Akhir Al-Kalam Bila Hidayah Wal-Inayah Wal-Barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh